Kita taburkan wijen secukupnya Boleh pakai wijen, boleh juga, enggak Sudah Pirsah, pagi ini kita akan memasak terong Terong adalah salah satu makanan yang sangat bergisi Vitaminnya bagus buat kesehatan Biar enggak bosan, dimasak sambal goreng Kita coba masak Chinese food Ini enak banget, pemirsa Kita lihat ya, bahan-bahannya apa aja Di sini ada terong Terserah mau pakai berapa biji ya Ini saya pakai 4 buah terong Bukan biji ya, tapi 4 buah terong Yang sudah diiris-iris dan dicuci bersih Kemudian, bumbunya itu Ada bawang putih Cabai nerah Jahe satu luas Dan tomat Kemudian, ada gula pasir Ada saus tiram Ada minyak wijen Ada kecap asin Boleh pakai kecap asin atau kecap manis Eh, kecap manis Kecap asin Atau kecap ikan Ikan Kalau ini pakai kecap ikan ya, pemirsa Kemudian, ini ada tepung maizena Ini nanti dipakai untuk goreng terongnya Bisa pakai tepung atau enggak pakai Ini juga nanti untuk pengentalan kuahnya Pertama, kita goreng terongnya dulu ya Kita aduk dengan tepung maizena Kasih tepung agar lebih bagus cara penggorengannya Diaduk begini ya, pemirsa Kita goreng terongnya ya Kita panaskan minyak Kemudian, masukkan terongnya Digoreng sampai marah sekali ya, pemirsa Oke, pemirsa Ini terongnya sudah matang Kita angkat dan tiriskan ya Selanjutnya, kita siapkan bumbunya Bumbu yang ditumis dulu ya Itu ada bau putih Di cincang dulu Kita iris bau putihnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bau putihnya Kita buka bumbunya Kita buka bumbu Bumbu Untuk menghentalkan Dan, agar rasanya itu lebih enak Tambahkan setengah sendok maizena kemudian 1 sendok saus siram kemudian minyak wijen minyak wijen sedikit aja kurang lebih setengah sendok kemudian kecap asin 2 sendok 1 2 kemudian gula putih gula putih sepucuk sendok tambahin dikit ya biar lebih enak lada bubuk lada putih halus tambahkan secukupnya kasih air sedikit kurang lebih 5 sendok airnya diaduk tambahkan megi ya boleh pakai kaldu bubuk boleh pakai yang cair sedikit aja kurang lebih setengah sendok oke kita tumis bumbu yang sudah kita siapkan ini bawang putih dan jahe kita tumis terlebih dahulu tumis sampai harum ya setelah baunya harum banget kita masukkan bawang ke bawang cabai dan tomat kita aduk-aduk sebentar saja kemudian kita kemudian kita masukkan saus yang sudah dirasik tadi ini kalau terlalu kental kita tambahkan air sedikit tambahin air sedikit ya kemudian kita cicipi rasanya kurang asin atau kurang manis tadi karena kurang asin dan kurang manis sudah ditambahkan gula dan garam setelah rasanya sudah pas menurut kita ya kita kan seleranya beda-beda ada yang suka asing ada yang suka manis kalau sudah ditambahkan bumbunya sudah pas rasanya kita masukkan terong yang sudah digoreng tadi sudah matang pemirsa kita kita sajikan ya pemirsa ini dimakan pakai nasi hangat enak banget pemirsa sudah matang pemirsa oke ini masakan kita hari ini kita menunya lagi suka masakan sehari-hari jadi bunda-bunda kakek-kakek nenek-nenek yang bingung mau masak apa nih kita ada menu terbaru masak terong ala Chinese food jadi dia pakai saus-saus gitu mantap ini ada pakai taburan wijen oke resepnya bisa dilihat di artonis channel ya mantep kan coba lihat dulu tuh thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati